Oh ya, silahkan Abdan untuk presentasi. Abdan Sakuro. Baik, untuk judul kali ini yaitu mengenal perbedaan semantik dan pragmatik. Sistem tanda atau yang disebut semiotik adalah teori tentang pemberian tanda. Menurut Maurice, mengatakan bahwa dalam semiotika terdapat tiga bidang kajian, yakni sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis adalah kajian tentang hubungan formal antar tanda. Semantik menganalisis hubungan tanda dengan objek tanda tersebut. Dengan pragmatik, melihat hubungan tanda dengan orang yang menginterprestasikan tanda itu. Kita bicara tentang sintaksis terlebih dahulu. Jadi teori sintaksis ini menguraikan tentang kombinasi tanda tanpa memperhatikan maknanya ataupun hubungannya terhadap perilaku subyek. Semiotik sintaksis ini mengabaikan pengaruh akibat bagi subyek yang menginterprestasikan. Dalam arsitektur, semiotik sintaksis merupakan tinjauan tentang perujudan arsitektur sebagai paduan dan kombinasi dari berbagai sistem tanda. Berlanjut ke semantik, yaitu menganalisis hubungan tanda dengan objek tanda tersebut. Teori semantik menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan arti yang disampaikan. Dalam arsitektur semiotik, semantik merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Hasil karya arsitektur merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh perancangnya yang disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pengamatnya. Lanjut ke semiotik pragmatik yang menguraikan tentang asal-usul tanda dan kegunaannya oleh yang menerapkannya. Sebentar. Tapi juga disinggung si Abdan, sisi komunikasi politiknya bagaimana? Belum disambungkan. Tentang pragmatik tadi ya, mengenai bahasa perbedaan semantik, pragmatik dalam komunikasi politik. Enggak antum singgung itu. Hubungannya dengan komunikasi politik gimana itu? Mungkin belum. Gimana? Ya itu catatan pertama. Ya, silahkan. Coba enggak bisa enggak menghubungkannya ke situ? Langsung aja antum jawab. Langsung ke politik ya. Ya, komunikasi politik. Sintasik, semantik, pragmatik. Sintasik adalah kajian tentang hubungan formal antara tanda dan aktif. Semantik menganalisis hubungan antara tanda dengan objek tanda tersebut. Pragmatik melihat hubungan antara tanda dengan orang yang mengintemperasikan tanda. Komunikasi politiknya dimana? Jadi, untuk semiotik pragmatik, dia akan mengorahkan tentang asal-usul tanda dan kegunaan oleh yang menerapkannya. Jadi, tanda di sini, misalkan jika ada seorang yang sedang melakukan sesuatu, misalkan kampanye atau orasi. Jadi, apa yang disampaikan dengan tanda itu dapat mempengaruhi komunikan yang dituju. Mulai dari perilaku subyek, dan lain sebagainya. Jadi, semiotik pragmatik berpengaruh terhadap indera manusia dan perasaan pribadi. kesinambungan, posisi tubuh, otot, atau persendian, dan lain sebagainya. Teori semiotik menurut CS Peirce, yaitu Peirce menguapkan teori segitiga makna. Yang ada tiga, yaitu tanda, objek, dan interpretan atau pengguna tanda. Tanda ini adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Dapat ditangkap Pancaya Indera dan merujuk ke hal lain di luar tanda itu sendiri. Yaitu simbol, ikon, dan indeks. Simbol itu adalah tanda yang muncul dari kesepakatan. Sedangkan ikon adalah tanda yang muncul dari perwakilan fisik. Dan indeks itu adalah tanda yang muncul dari hubungan sebab-akibat. Sedangkan, acuan tanda ini disebut objek. Yaitu objek adalah konteks sosial yang menjadi acuan atau rujukan tanda. Interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu. Hal yang terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang saat berkomunikasi. Semantik, dalam bahasa Yunani, semantikos, yaitu memberikan tanda. Penting dari kata tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditambahinya. Atau salah satu cabang linguistik... Yang semantik, ya, dan... Ya, Sat. Kita hentikan tinggung lagi, itu. Yang semantiknya belum. Ya. Ya, mbak. Pragmatik adalah kajian tentang hubungan antar bahasa dengan konteks ditata bahasakan atau yang dikodekan pada struktur bahasa. Dengan kata lain, pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks. Pragmatik berfokus pada bagaimana penutur atau penulis menggunakan pengetahuan mereka untuk menyatakan suatu makna. Contoh dari aplikasi yang stereosemantik dan pragmatik, itu bisa kita lihat pada contoh berikut. Dalam sebuah ruangan kelas ada... Dalam sebuah ruangan kelas, Dewi duduk di depan kursi belakang. Lalu ia berkata kepada gurunya, Pak, maaf, saya mau ke belakang. Belakang ini adalah secara semantik berarti lawan kata dari depan. Berarti kalau dikaji secara semantik, Dewi hendak ke belakang. Akan tetapi jika dilihat dari konteksnya, Dewi sudah duduk di deretan paling belakang. Tentu sejajar tidak mungkin makna belakang yang diartikan, secara semantik yang dimaksud Dewi. Sedangkan dalam pragmatik, dilibatkan dengan konteks. Konteksnya adalah keadaan Dewi yang sudah duduk di belakang, sehingga tidak mungkin dia minta izin untuk ke belakang lagi. Biasanya orang yang minta izin ke belakang untuk keperluan sesuatu, seperti pergi ke toilet atau ke tempat lainnya. Jadi makna kata belakang dalam pragmatik tidak dapat dijelaskan secara semantik, hanya bisa dijelaskan secara pragmatik. Maka dari itulah dinyatakan bahwa kajian makna pragmatik berada di luar jangkauan semantik. Cukup ya, Pak Dan? Cukup, Pak Dan? Ada empat yang saya hanya nanti yang satu juga untuk berlaku untuk tem yang lainnya. Pertama, ini untuk semua tem ya. Maka ketika kita bicara teori, itu yang harus diingat kembali adalah dalam konteks komunikasi politik itu seperti apa. Makanya caranya bagaimana? Itu mencari rujukan. Makanya coba kalau memang itu mencari di web itu ya, sintasis, semantik, dan pragmatik dalam konteks komunikasi politik. Nanti akan muncul jurnal-jurnal politik. Eh, jurnal-jurnal terkait dengan tema itu. Bukan itu murni hanya bicara soal sintasis, semantik, pragmatik dalam konteks bahasa atau hanya dalam konteks komunikasi secara umum, bukan komunikasi politik. Baik, Pak Dan. Ya, kemudian. Tapi nanti juga berlaku ya, berlaku untuk apa namanya, kelompok-kelompok yang lain. Baik bicara bahasa politik, bahasa ya, bahasa politik atau pemikiran komunikasi politik. Tolong konteks komunikasi politiknya harus mencari. Kemudian yang kedua, kembali ke keadaan. Sistematika pembahasannya itu tolong diperbaiki. Misalnya Antum menentukan, judul Antum kan bicara soal apa tadi, misalnya tentang mengenal perbedaan semantik dan pragmatik. Itu kan? Tapi kalau dari penjelasan Antum kan kemana-mana itu. Semantik dan pragmatik. Tapi terus muncul semiotik. Apa ini hubungannya? Semiotik dengan pragmatik. Budul besarnya kan mengenal perbedaan semantik dan pragmatik. Terus tiba-tiba Antum menyanggung soal teori semiotik. Apa hubungannya? Semiotik itu tanda? Hubungannya dulu, bro. Karena Antum kan judul besarnya apa? Semiotik dan pragmatik. Tapi terus muncul pembahasan tentang teori semiotik. Itu kemana? Alasannya apa? Hubungannya apa? Memang memang enggak ada leluh apa dihapus. Tidak seketahkan apa-nambai data. Ini enggak ada data, enggak ada korelasinya dengan apa yang kita bahas namanya data sampah. Bisa penelitian begitu. Tahu ya? Makanya kalau Antum bicara tentang sintaksis, semantik, pragmatik, dibuat aja sintaksis. Itu pengerdainya apa asal-usulnya? Sintaksis dalam konteks komunikasi politik itu apa? Terus penelitian-penelitiannya mendukung tentang sintaksis komunikasi politik itu apa saja. Antum cari di jurnal-jurnal. Antum semester berapa, Abdan? Sembilan. Eh, Abdan Sakuron. Antum semester berapa? Sembilan. Eh? Tiga. Eh, ketiga. Pak, kembak sembilan. Pak, kembak sembilan. Pak, kembak sembilan. Pak, kembak sembilan. Itu ya. Pesan bicara tentang semantik. Kalau bicara tentang semantik itu misalnya, kok definisinya apa? Dalam konteks bahasa atau istilah. Semantik dalam konteks komunikasi politik itu kayak apa? Terus penelitian-penelitian yang mendukung pembahasan tentang semantik komunikasi politik itu apa? Itu bagus tadi. Alem Saputra, Yusuf, si apa namanya tadi. Pusaya ini tuh bagus memapakan tentang hasil-hasil penelitian. Ketika bicara kompas itu, dasarnya dari hasil penelitian yang sudah mulai dibiasakan. Kemudian ketika bicara tentang siapa tadi, sintaksis atau semantik misalnya, kasusnya apa? Contoh kasusnya, biar tidak kering. Kemudian yang keempat tadi, hasil pelujukan hasil-hasil penelitian. Itu lu yang antum perkaya di sini. Paham ya? Sekarang ada pertanyaan dari yang lain. Silahkan. Kalau cukup, saya mengakhiri ini ya. Tolong itu diperbaiki. Jangan seminggu ya, perbaikannya tiga hari. Tiga kelompok tadi, perbaikannya tiga hari. berarti kalau yang sudah lama enggak perlu untuk mengirim kembali yang untuk perbaiki yang dengan catatan-catatan tadi hampir semua grup tadi, semua tim tadi ada kontak politiknya itu yang belum dihidupi kemudian yang kedua sistematika pembahasan, ini tidak hanya di timnya Abden loh ya Halim Saputra Yusuf Ahmad Hussaini itu juga tolong diperbaiki terus contoh kasus sama yang berikutnya, rujukan hasil-hasil penelitian kalau yang sebelumnya tadi sudah bagus, yang Abden yang belum kayak yang antum yang antum sampaikan itu kayak semester 1 bukan semester 3 semester 1 itu kan bicara tentang konsep oke semester 3 semester 5 itu sudah bicara tentang analisis mengkaitkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain itu sudah mulai bicara analitis tapi kalau hanya semantik itu apa itu semester 1 pragmatis itu apa itu semester 1 tapi kalau sudah dihubungkan dengan hasil penelitian yang lain contoh-contoh kasus itu namanya sudah bicara tentang analisa politik itu loh yang gitu ya saya keren ini saya akhiri terus kita lihat terima kasih